Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berikut kami akan mencoba memaparkan persentase seminar proposal dengan judul Analisa Perhitungan Efisiensi Pulling Tower Counter Flow Indus Draft PT. Patra Eskadumai. Adapun persentase ini beranggotakan dua orang, saya sendiri Yogi Parista dan saya Ryo Priangga Utama. Baik Bu, langsung kami mulai saja. Alur presentasi yaitu nomor 1, pendahuluan, nomor 2, tinjuan pustaka, dan nomor 3, metodologi penelitian. Pada pendahuluan, terdapat tiga bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Pada latar belakang, seperti yang kita ketahui, dalam industri kimia, air pendingin sangat dibutuhkan sebagai media pengambil panas berida yang terjadi di dalam suatu ice exchanger atau yang lebih spesifik disebut dengan cooler. Pertukaran panas tersebut menyebabkan air dingin mengalami perubahan temperatur, di mana temperatur air pendingin tersebut menjadi naik karena panas yang dibawa oleh suatu flida, diserap oleh air. Untuk mengkasih itu, perlu dilakukan suatu proses pendingin menurunkan temperatur air tersebut sehingga dapat digunakan kembali sebagai pendingin. Proses pendinginan air tersebut dapat dilakukan di dalam suatu tower pendingin yang disebut cooling tower, di mana proses pendinginan dapat terjadi dengan bantuan udara luar serta alat untuk mempercepat pendinginan tersebut. Yang biasa digunakan dalam muncul timpunnya adalah kipas. Penggunaan teknologi cooling tower di waspite ini dirasakan di dalam industri industri, dalam rangka visi dan konservasi. Perumusan masalah beban cooling tower terlalu besar dapat menimbulkan proses pendinginan yang disupply tidak maksimal. Penaikan temperatur supply pada cooling tower dapat menyebabkan masalah baru di proses seperti kulit pengit exchanger, kulit flek ke pompa-pompa. Peralatan cooling tower yang terlalu lama beroperasi dapat menyebabkan efisiensi cooling tower nurun. Tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah cooling tower masih layak dioperasikan dengan beban masuk proses atau cooling tower sudah diklinik atau dilakukan overhaul untuk mengembalikan kinerja cooling tower ke posisi awal. Sehingga penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi kelangsungan operasional perusahaan. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Ada pun pengertian cooling tower ialah satu alat yang digunakan meninggalkan air proses atau cooling water dengan cara mengkontak air tersebut dengan udara. Cooling tower adalah satu alat yang dipergunakan untuk memindahkan sejumlah panas dari suatu fluida ke fluida lain. Prinsip operasi cooling tower. Cooling tower beroperasi menurut prinsip difusi di mana adanya perubahan temperatur dapat mengakibatkan perbedaan besarnya laju perpindahan masa dan panas yang terjadi. Besarnya laju perpindahan masa dan panas dipengaruhi oleh luas daerah kontak antara fluida panas dengan fluida dingin. Waktu kontak, kecepatan fluida, dan temperatur fluida. Sedangkan cooling water adalah air pendingin yang digunakan untuk mendinginkan peralatan. Pendinginannya air terjadi di dalam cooling tower. Pada cooling tower, sebagian air menguap ke udara dan kalor sensible berpindah dari air panas ke udara yang lebih dingin. Kedua proses itulah yang mengakibatkan turunnya temperatur air. Dan untuk menjaga keseimbangan air, kita hanya perlu menambahkan air untuk menggantikan air yang hilang karena penguapan atau terbawa oleh udara. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Rio. Silahkan, saudara Rio. Oke, baik. Terima kasih, Bang Yogi Parista. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk jenis-jenis cooling tower. Jenis-jenis cooling tower ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada frost draft cooling tower. Jadi frost draft cooling tower ini fin fan udara masuk dari bawah ke atas dengan bantuan dari fin fan atau didorong cross draft cooling tower-nya. Kemudian ada yang kedua itu cross flow induced draft cooling tower. Pada jenis ini, cooling tower ini air yang didinginkan bergerak dari atas menuju ke bawah melalui menara pendingin. sementara udara yang bergerak melintas melalui aliran air dan kemudian keluar melalui saluran pembangunan. Kita lihat dari gambar di bawah ini udara itu masuk melalui katup-katup yang ada di samping dan kiri di menara cooling tower-nya. Kemudian lanjut, Bang. Yang ketiga itu ada counter flow induced draft cooling tower. Ini adalah air yang didinginkan bergerak dari atas ke bawah melalui menara sementara udara ditarik ke arah berlawanan dari bawah ke atas. Dari gambar ini kita bisa jelaskan fin fan-nya berada di atas menarik menghisap udara yang dari bawah ke atas. Dan filling material-nya atau packing-nya itu berada di keseluruhan bidang dari menara cooling tower-nya. Oke lanjut, Bang. Untuk metodologi penelitiannya pada studi kasus ini itu dilakukan di PT Lubes Oil di Lumai. Tipe cooling tower yang digunakan itu ada jenisnya Indus Draft seperti yang kita tampilkan di gambar sebelumnya. Indus Draft itu dapat bekerja dengan melakukan pengisapan uap air yang terkondensasi oleh peristiwa kontak antara air dan pendingin dengan udara asmover-nya. Cooling tower dengan jenis ini menghasilkan kecepatan udara masuk yang rendah dan kecepatan udara keluarannya yang tinggi sehingga dapat mengurangi resirkulasi udaranya. Untuk melakukan analisa cooling tower ini ada beberapa data yang perlu kita ambil seperti temperatur air pendingin masuk kemudian temperatur air pendingin keluar yang dari cooling tower kemudian temperatur udaranya laju situasi air pendingin serta laju air flow dari make-up water-nya untuk mengisi ke cooling tower-nya. Data yang diperoleh ini kita ambil dari lock sheet-nya DCS atau Distributed Control System. Jadi dari data ini kita bisa gunakan untuk menghitung efesiensi dengan metode yang digunakan dengan menggunakan Excel agar lebih akurat untuk nilai data efesiensinya. Efesiensi dihitung menggunakan persamaan naraca energy yaitu Q, masa dikali Cp, dan delta T. Oke, kita lanjut bang. Nah, untuk block diagramnya kita bisa lihat sama-sama pertama kita cari referensi referensi untuk cooling tower-nya jenisnya apa kemudian referensi variable yang mau kita uji kemudian observasi kita observasi variable-nya kemudian pengambilan data dan temperatur kemudian kita hitung efesensinya kemudian hasilnya dan kesimpulan. Oke, lanjut bang. Nah, pada untuk nilai hasilnya nanti kita bisa analisis datanya dengan menggunakan rumus-rumus yang ada kita pakai ini kita hitung di pertama itu penguapannya evoration losses-nya kita bisa gunakan WE sama dengan 0,0085 ini adalah konstansa untuk penguapan dikali 1,8 dikali WC WC itu sirkulasi water flow jadi sirkulasi air yang masuk kemudian dikali T1 dikurang T2 T1 tempelatur yang yang sampai dan T2 tempelatur return-nya kemudian yang kedua itu kita hitung drift loss-nya WD D kali WC D ini nilai presentasi untuk drift loss biasanya di industri kita pakai 0,1 dan 0,2% untuk nilai D-nya kemudian kita bisa hitung blowdown-nya blowdown itu bisa kita cari di WE dikurang sirkulasi satunya sirkulasi cooling water kemudian dikali WD per sirkulnya lagi oke, baik yang keempat itu ada neraca massa dan neraca panas cooling tower-nya kita bisa hitung neraca panasnya itu dengan sampai cooling tower-nya ditambah evaporation atau penguapannya ditambah drift loss-nya itu sama dengan cooling water sampai return-nya ditambah makeup water-nya kemudian neraca neraca panasnya kita bisa hitung untuk Q-in-nya harus sama dengan Q-out-nya yang kelima itu kita bisa cari efesensi kerja cooling tower-nya disini yang hasil kita nanti akan menjadi kesimpulan apakah cooling tower kita ini layak untuk digunakan untuk 2 tahun atau 3 tahun ke depan atau butuh untuk overhaul supaya membalikkan kinerja seperti semula lagi itu bisa kita hitung dari rumus N sama dengan 1 Q-loss atau Q-in atau delta H-in dikali 100% oke, sekian bu kita kembalikan ke Bang Yogi Parista baik, terima kasih Bang Ryo Priyangga sekian bu pemaparan seminar proposal dari kelompok kami dari bab 1 pendahuluan bab 2 tinjur pustaka hingga bab 3 metodologi penelitian kami akhiri wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bu terima kasih bu